Kak Chen bisa dengar secara GIDI, Kak Chen? Oke. Jadi kita masih belajar nubuatan tentang Daniel 11, yang sudah sejauh ini kita belajarin. Dan kita sudah belajar, kan? Daniel 11, 40A sama dengan Daniel berapa, Mary Bell? Daniel 11 ad berapa, Mary Bell? Daniel 11 ad berapa, Mary Bell? 40A sama dengan Daniel 11 ad berapa? Daniel 11 ad berapa? Kalau Ujo? Ujo, Daniel 11 ad 40A. 40A sama dengan Daniel berapa? Terima kasih. Ujo apa? Oke. Nggak tahu, Nietzsche. Oke. Kak Lina ingat? Kalau Mem Osia bingung ya? Oke. Kalau Mem Osia juga ini ya? Oke. 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 Kalau begitu sebelum nanti kita ke situ lah sejauh ini. Karena kita mau catch up yang hari Jumat punya, nanti kita akan lewat situ ya. Untuk penjelasannya. Mari kita, kita mau belajar tentang hari ini kita mau belajar tentang South. Apa itu South, kan? Apa itu South? Jadi kita mau belajar tentang... Jadi kita mau belajar tentang... Ini yang kita mau pelajari bagian pertama. Oke. Mari kita buka ayat pertamanya yang udah kita kemarin pelajari. Kita buka Daniel 11 ayat 40 dulu ya. Untuk lihat. Siap. Oke. Daniel 11.40 terbagi dari... Terbagi... Terbagi berapa, Ibu Cok? Daniel 11 ayat 40. Cok Daniel 10 terbagi berapa. Daniel 10 yang Ucok tahu terbagi berapa. Bilang nggak tahu, Ibu Cok. Oke, Mary Bell, Daniel 11 ayat 40 terbagi berapa, Mary Bell? Daniel 11 ayat 40 terbagi... Nah, Ibu Cok tahu atau enggak? Kalau enggak tahu, sudah bilang aja enggak tahu, Mary Bell, enggak usah dicari lagi. Oke. Kalau Mem Olisya tahu, Daniel 11 ayat 40 terbagi berapa? Terbagi 2. Apa aja, Mem Olisya, kalau kita sering sebutnya? Apakah Mary Bell dan Ucok ingat? Jadi, Daniel 11 ayat 40 terbagi jadi 2. A dan B kan, Kak Chen? Iya, C. Jadi, Daniel 11 ayat 40 ini. Dan Daniel 11 ayat 40 ini. Ini yang kita harus lihat ya. Kalau Daniel 11 ayat 40, siapa lawan siapa? Mary Bell? Apa itu kos? Coba pakai bahasa Indonesia, sayang. Apakah Om Jeffrey setuju, Daniel 11 ayat 40 ini? Apakah Om Jeffrey setuju? Betul. Selatan dulu, baru lawan apa, Ucok? Utara. Oke. Lalu, Daniel 11 ayat 40 B, Kak Lina, siapa lawan siapa? Oh, kebalikannya, C. Nah. Adul, selalu selesai. Eh, sorry. Oke, Kokore boleh ulang Daniel 11 ayat 40 A dan 40 B, Kokore? 40 A, pada time of the end. Siapa aja lawan siapa aja, ya, saya. Langsung. Jadi, cuma mau kasih tahu 40 A, yang 40 A itu selatan, 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 selatan. Oke. Apakah bisa jelas semuanya ini? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang tahunnya. Oke. Tahunnya yang 40 A, tahun berapa, Itin? 19. 19. 19. Kalau 40 B, tahun berapa, Kakak Lina? Masa pas 9. Oke, mantap. Oke. Om Jeffrey bisa ulang dua tahun yang terjadi di 40 A dan 40 B? Tahunnya, tahun berapa aja? Om Jeffrey, boleh ulang. Halo, Om Jeffrey. Kalau 40 A, tahun berapa, Om Jeffrey? 40 A, tahun berapa? Tahun 89. Apa? Sorry, satu kali lagi boleh ulang. Tahun 89. 89 atau 98? Boleh lengkap, Om Jeffrey, sama tahun. Tahun 1998 ya? 1989 maksudnya? 1989 ya. Apakah itu 40 A itu, Om Jeffrey? Itu 40 A. Kalau 40 B, apa? Kalau Om Jeffrey seingat, Om Jeffrey. Apa ya? Lupa. Lupa. Oke. Kak Chen boleh ulang untuk Om Jeffrey, supaya Om Jeffrey mantap. Terima kasih, Kak Chen. Oke. Jadi, semalam, Om Jeffrey. Jadi, di 1140 A itu kan ada Kerajaan Selatan serang Kerajaan Utara. Dan itu terjadi di tahun 1798. Ada di screen. Terus, yang sebelah 40 B itu Kerajaan Utara melawan Kerajaan Selatan. Yang itu dia punya tahun 1989. Itu yang sudah di stabilo. Apa, Om Jeffrey bisa ulang apa yang Kak Chen bilang? Jadi, 40 A yang terjadi apa? Tahun berapa, Om Jeffrey boleh ulang? 40 A tahun kejadian apa ya? 1798. Ya, ini Om Jeffrey ada di screen. Kerajaan Selatan melawan Kerajaan Utara di tahun 1798. Itu 40 apa, Om Jeffrey? 40 B, E, A. Ya, mantap. Kalau 40 B-nya apa, Om Jeffrey? Kerajaan Utara melawan Selatan. Tahun berapa? 1989. Oke, mantap. Apakah sudah mantap di situ, Om Jeffrey? 1798 kejadian apa ya? Oke, nanti cari tahu ya, Om Jeffrey, kejadian apa. Yang penting, Om Jeffrey cuma perlu tahu ada Selatan lawan Utara. Boleh, Om Jeffrey? Ya, ya, ya. Oke. Ya, dihafal itu saja. Bahwa di 1798 ada Selatan lawan Utara. Oke. Jadi, ini kayak bolak-balik saja kan, Om Jeffrey? Habis lawan balik gitu kan? Iya. Jadi, kalau Selatan kita mau kasih warna merah, ya. Terus langsung utara. Oke, bagaimana Mary Bell? Jelas, Mary Bell? Jelas. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti gantian yang kita ulang-ulang ya. Yang perlu ulang kita gantikan. Nah, kita mau cari sekarang berdasarkan judul Kak Chen. Kita mau cari warna merah atau biru? Mau cari tahu warna merah atau biru, Kak Chen? Mau cari Utara atau Selatan? Mau cari Selatan, C. Oke. Kalau Selatan, yang terjadi dahuluan, duluan, apakah Selatan di 40A atau 40B? Mary Bell? Yang terjadi di 40A. Yang terjadi duluan? Yang terjadi duluan di 40A. Kenapa? Karena? Oh, di 14A ya? Kenapa? Karena kan di 14A itu. Ketua angkrimisasi yang hilang dari 14A. Mary Bell, yang duluan terjadi, Selatan di 40A atau di 40B? Duluan terjadi. Coba reason baik-baik. Oh, di 40A. Kenapa? Karena Selatan pertama lawan Utara. Bukan itu alasannya. Terus? Alasan yang paling mendalam apa? Oma Olsya boleh bantu Mary Bell? Kenapa Selatan di 40A yang duluan? Kalau yang turun terjadi, itu karena Utara lebih dulu adalah ada Selatan. Oke. Tapi kalau di sini, ini dibilang Selatan lawan Utara. Jadi yang kira-kira, kan dua-duanya ada Selatan, kan? 40A, 40B, Memo Olsya. Kira-kira yang mana duluan? Kalau yang di sini, Selatan lebih dulu. Iya, yang duluan 40A atau 40B? 40A. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan bacaan, itu B ini, Utara Balas. Oke. Kalau kita ambas. Apa? Kalau Mary Bell, apa alasannya? Karena jelas-jelasnya. Kan itu berjalan. Kamu terlalu B, kenapa? Karena ada di situ ada Raja Akhir Saman. Raja Akhir Saman, apa yang ada? Mana Raja Akhir Saman, ya Mary Bell? Nggak ada Akhir Saman di sini. Ini Kak Hirs Saman terjemahannya salah, karena ini time of the end. Kalau Kak Lina, apa Kak Lina? Udah sejauh-senyum kayaknya di tengah. Memo Olsya dan Mary Bell. Kayaknya pengaruh dari tahun C. Karena Selatan di tahun 1798, dia menyerang Utara, sementara ini di tahun 1998. Betul. Apakah dua-duanya ada Selatan, karena yang Olsya? Iya. Tapi yang duluan yang mana? Jadi kalau 40A sama 40B, yang mana duluan terjadi? 40A atau 40B? Kenapa Mary Bell? Lebih dahulu dari tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Ingat aja, oh 40A tahunnya 17 berapa? 1898. Ya? Boleh ya, Itin? Iya. Oke. Sambil kuning. Sambil kuning, ya. Gimana? Kak Chen, bisa jelas Kak Chen? 40A sama 40B? Iya, bisa. Oke, mantap. Udah di stabil, ya. Oke, lanjut boleh? Ini sudah mengerti? Lanjut, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Siapa South? Jadi, kita mau pakai Daniel 1140A dulu, ya. 40A, pas kita baca. Eh, ada South, dong. Seram. North, betul? Kita mau tahu. Siapa South, siapa South, betul? Kita mau tahu itu. Oke, kita baca di kejadian 2, ayat 9 sampai 11, ya. 12, ayat 9, ayat 9 sampai 11. Oke, kita minta Ucok mau baca Daniel 12, ayat 9 sampai 11, ya. Oh, Genesis 12, ayat 9 sampai 11. Silahkan Ucok. Sudah itu, sudah itu Abraham berangkat dan makin jauh, ia berjalan ke tanah Negev. Dan Negev ini kalau bahasa Indonesia-nya ke mana? Dia pergi ke arah mana? Nah, beda sekali ya, Inggris-Indonesianya, ya. Michi cuma mau kasih bedanya aja, Itin, boleh? Jadi, kalau ininya berjalan tanah Negev, tapi di sininya apa? South, betul? Jadi, apakah kita bisa lihat di sini beda sekali? Kalau bahasa Indonesia-nya bisa kebaca nggak selatannya, Om Jeffrey? Bagaimana, Om Jeffrey, apakah kalau kita bahasa-bahasa Indonesia-nya dapat selatan yang kita cari nggak? Kita lagi mau belajar siapa South, dapat nggak, Om Jeffrey? Ketika laparan timbul di negeri itu pergi ke Indonesia. Ayat 9 aja, Om Jeffrey. Apakah di situ, kalau kita mau cari selatan, Om Jeffrey, apakah di ayat 9 bahasa Indonesia-nya ada kata selatan nggak, Om Jeffrey? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi, kalau pakai bahasa Indonesia, apakah Om Jeffrey bisa jelas? Kita nggak bisa lain-lain, kan? Iya. Tetapi, pas bahasa Inggrisnya, apakah Abraham journey going still toward the South? Betul, Om Jeffrey? Iya. Ada South, kan? Betul? Ini dia. Kita bisa lihat di sini, bedanya, kan? Biru ini memang beda sekali. Satunya tanah neger, satunya South. Menyesatkan, dong. Iya. Kayak yang Hebrew kemarin, kan? Kita belajar, Kak Chen, pada Sabtu malam, kan? Yang harusnya holies, tapi dibilang tempat kudus, kan, Kak Chen? Ingat gitu, Kak? Iya. Betul. Oke. Betul. Nah, Uco mau lihat, kan? Abraham ke sebelah selatan kemana, kan, Uco? Ya, Uco? Jadi, selatan ini kemana, betul? Baca ayat 10, Uco. Ketika kelabaran timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ. Jadi, kalau ke arah selatan, ke arah mana, Abraham-nya, Uco? Oke, sampai di situ. Jadi, ke semua Mesir, kan? Atau bahasa Inggrisnya Mesir apa, Uco? Uco. Boleh sampai sini? Jadi, South sama dengan apa? Mesir. Mesir atau hijab, ya? Sorry. Jadi, sejauh ini kita bisa lihat, South sama dengan hijab. Betul, Tante Olisya? Iya. Mari kita lihat, apa itu Mesir, ya? Mari kita baca di Wahyu 11, ya. Wahyu 11, kita baca dari ayat 1 dan ayat 2. Oke. Jadi, kalau di sini, Revelation 11, sebelumnya Revelation berapa? Revelation 10. Nah, ini sebelum Revelation 11, ada Revelation berapa, Mary Bell? Apa yang kita ingat tentang Revelation 10? Yuk, apa aja? Kita mau tanya satu-satu, ya. Om Jeffrey dulu. Om Jeffrey, kalau bilang Wahyu 10, Om Jeffrey ingat apa, Om Jeffrey? Lu ingat. Yang apa aja yang Om Jeffrey ingat aja? Kalau lupa juga nggak apa-apa. Nanti banyak yang bantu. Udah, lupa. Kak Chen, beberapa hal yang Kak Chen ingat tentang Wahyu 10 apa? Yang pertama itu, yang kita ingat, yang ayat terakhir, ada Daumastu Profesai Egein, kan? Oke. Dan lagi. Terus, ada buku kecil juga, yang pahit dan manis, kan? Terus, ada buku kecil juga. Oke. Bilang boleh yang sopan bilangnya? Bilang apa? Siapa? Bilang tak gimana? Ucok lagi ngomong sama siapa? Itin, kalau Itin buka Wahyu 10, Itin ingat apa? Tanya yang lain ya, biar banyak. Kalau Mem Olsya ingat apa, Mem Olsya, kalau Wahyu 10? Buku kecil. Buku kecil? Iya. Oke. Mary Bell. Ucok boleh tangannya. Oke, buku kecil ini ya. Terima kasih, Mary Bell. Kak Lina? Profesai Egein, artinya, menubuatkan tentang sesuatu yang belum terjadi, atau belum datang, sehingga mereka berbicara, itu berbicara tentang kedatangan itu. Oke. Oke, itu nanti kita bahas ya. Jadi, apakah ini ya, kira-kira, yang kita sudah ini kan? Betul? Jadi, yang paling penting, Wahyu 10, tentang William Miller, kan? Paling banyak, betul? Pergerakan William Miller, kan? Dan di pergerakan William Miller ini, kita bisa lihat, ada yang Mary Bell bilang, dan Kak Chen bilang, dan Mem Olsya bilang, di sini ada? Buku kecil, betul? Dan rasanya? Manis, buku kecil, manis, dan? Betul? Dan manisnya ini apa? Buku kecil isinya apa? Dan tambah lagi satu ya, tambah lagi satu ya. Dan di sini ada malekat turun, kan? Malekat turun, kan? Dan ini kita tahu tahun berapa, malekat turunnya? 18. Bukan? Agustus? 19. Tahun? 20. Ini kan? Malekat turun, kan? Dan buku kecilnya sudah terbuka, ini manis, ini tentang apa? Agustus sebelah. So? Dan pahitnya apa? Tuhan tidak datang, kan? Apakah bisa sampai sini? Ya kan? Ini paling terakhir ya. Jadi kalau harus bernubuat lagi, bernubuat tentang apa? Lagi. Pasti tentang? Pekabaran yang sama, kan, Ucok? Betul? Betul, Ucok? Pekabaran yang sama apa, Ucok? Apa pekabarnya yang sama dengan saman William Miller, Ucok? Pekerakan William Miller, tadi buku kecil isinya apa, Ucok? Kalau pekabarannya sama-sama zaman William Miller, jadi pekabaran yang mau diberbuat lagi apa, Ucok? Kedatangan ketuhan Yesus, kan, Ucok? Kedua kali, kan? Apakah sampai sejauh ini mengerti? Ini kan, apa namanya? reviewnya, kan? Dan, waktu kedatangan Tuhan Yesus ini, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan belum datang, kan, disini? Tuhan tidak datang, kan? Jadi, yang sebenarnya terjadi apa? Ada teori, apa lagi? Kecewaan, apa lagi? Yang sedarnya terjadi apa? Kak Chen, Kak Nini, dan Om Jifri? Boleh jawab? Tidak datang. Tuhan, ini kan manisnya terdatangan Tuhan, kan? Tuhan tidak datang. Jadi, yang sebenarnya terjadi apa? Yesus masuk ke ruangan Maha Suci. Mantap. Betul, Om Jifri? Ya. Tahun? Tanggal berapa, Om Jifri? Tahun 1844, ya. Mantap. Ini kan? Itu, Pak. 2 Oktober. Yeay. Jadi, kalau mau kabarkan berdua buat lagi, betul? Pekabarannya sama. Tentang kedatangan Yesus kedua kali, ada hubungannya dengan apa, Mary Bell? Ada hubungannya dengan Yesus masuk ke ruangan. Mantap. Betul? Apakah Ucok setuju? Ucok, kalau tidak mengerti, bilang ya. Biar dijelaskan lagi, ya. Jadi, saudara-saudara, kalau misalnya saudara belum jelas, mau diulang, tolong, ya. Atau tidak, kalau misalnya saudara belum jelas, jadi boleh kita ulang, itu yang tadi, gitu. Karena kita kan tidak mungkin minta satu-satu. Mungkin beberapa orang yang kita minta ulang, tapi kalau saudara mau untuk, boleh kita ulang itu? Silahkan, ya. Boleh. Boleh seperti itu. Kak Chen, Om Jifri, Kak Nini. Sudah jelas. Tapi lima menit lagi lupa. Jadi, ada hubungannya dengan Yesus masuk ke mana, Itin? Artinya ada hubungannya dengan Kaabah, kan? Ya. Apakah bisa jelas ini tentang Wahyu 10? Bisa. Oke, kita mau tanya kalau sudah bisa. Mary Bell. Ini sudah semua nih, kita mau tutup, ya. Tutup. Tutup, ya. Tutup buku. Ujok, siap? Di otak. Oke. Wahyu 10 pertama, ada apa yang turun, Ujok? Bawa apa? Buku kecilnya gimana? Buku kecilnya gimana keadaannya yang tadi di buka. Terus abis itu, tanggalnya berapa, Ujok? Ujok, boleh enggak kalau bicara mulutnya dibuka? Boleh. Supaya jelas, sayang. Kasian yang di Suma dengar. Cuma, dan gitu. Oke, saya, boleh? Ya. Dibuka mulutnya, ya. Oke. Ujok, tanggal berapa, Ujok? Malekat turun. Tanggal berapa, Ujok? 22 Oktober. Tahun? 24. Oke. Mary Bell, setuju dengan kakak Ujok tanggalnya? Setuju, Mika. Oke. Kalau Om Jeffrey setuju dengan Ujok dan Mary Bell tanggalnya? 22 Oktober 1844, Malekat turun? 22 Oktober 1844. Agustus 15. Agustus 15? 7. Oke. Anto Olsya? Tanggal berapa, Malekat turun? Agustus. Agustus 15. Agustus 15. Kalinya berapa? Agustus 1140. Agustus 11, 1840 ya, Om Jeffrey. Boleh? Tundur, jadi. Ya, jadi Malekat turunnya itu tanggal berapa, Ujok? Boleh ulang? Tahun? 1940. 1940. 18. Oh, terus Itin, mau tanya. Isi buku kecil apa, Itin? Yang manis? Yang manis itu tentang keretakan Tuhan, Yesus. Yang pahit apa, Kak Chen? Yang pahit apa, Kak Chen? Manis ya, Itin ya. Datang. Oke. Yang sebenarnya terjadi apa, Kokore? Kokore? Kokore itu sebagai imam besar, yang suci di surga. Bilik suci? Tinggal ke bilik mahasuci di surga. Oke. Lalu, habis itu, Tuhan di akhir ayat, suruh apa tentang Onsya? Karena bernubuat lagi. Artinya kalau bernubuat lagi, tentang apa? Pekabaran Tuhan Yesus akan datang. Oke. Artinya kalau pekabaran tentang Tuhan Yesus akan datang, Kak Nini, ada hubungannya dengan apa, Kak Nini? Kak Abah, ya. Matap. Apakah bisa jelas semua? Iya. Jadi akhirnya kita dapat apa? Kak? Kak Abah. Boleh, sampai sini. Baru kita habis wahyu 10, kita masuk wahyu berapa? 11. Oke, mantap. Ya. Boleh, boleh. Silahkan. Ini kan di pertanyaan apa itu Mesir. Di hubungan wahyu 10 dengan pertanyaan apa itu Mesir. Apa itu koneksi risetnya? Oke. Tentang Onsya kan kita mau apa itu Mesir, ada di wahyu 11, kan? Dijawab di wahyu 11. Tapi sebelum kita mau ke wahyu 11, ke wahyu 10. Dan apakah hubungannya yang paling terakhir, ada pekabaran Tuhan Yesus mau datang kedua kali, dan hubungannya dengan apa, Tentang Onsya? Tentang Onsya? Ada pekabaran Tuhan Yesus mau datang kedatangan Tuhan Yesus mau datangkan, Tentang Onsya. Tapi enggak datang. Sebenarnya yang terjadi apa, Tentang Onsya? Nah, jadi kedatangan Tuhan itu ada hubungannya dengan Yesus masuk ke dalam bilik mahasuci, atau keabah kan Tentang Onsya? Kalau dibilang bernubuat lagi, betul? Artinya pekabarannya sama, kan? Tuhan Yesus datang kedua kali, toh? Artinya ada hubungannya dengan apa juga? Yesus bekerja di bilik mahasuci, toh? Cuk boleh tangannya. Kasih. Oke. Nah, baru kita masuk ke wahyu berapa? Ke wahyu 11. Oke. Ya? Dan mau cari apa itu apa? Masih. Jadi untuk tahu wahyu 11, lihat dulu dia punya jembatan ke wahyu 11 sebelumnya, wahyu 10, toh? Pak, disuruh bernubuat lagi tentang kedatangan Yesus kedua kali, dan ada hubungannya tentang, Kak? Boleh sampai situ? Boleh. Oke. Mari kita baca ayat 1, ya. Ayat 1 kita minta... Siapa ya di sini? Kak Nini boleh baca ayat 1, Kak Nini? Boleh, Sis. Thank you. Kemudian diberikannya lah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dengan metzbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Oke. Apa yang sama dengan yang tadi kita sudah establish, Kak Nini? Ada kata apa? Yang tadi ya, Sis? Ya, Sis. Di wahyu 10 koneksinya apa ke wahyu 11? Yang sama. Ada malaikat juga. Yang paling terakhir aja, Sis. Oh, Temple of God. Nah, Kaabah kan, betul? Ya. Betul. Ini ada Kaabah juga, toh? Baid suci, ya. Tadi kita yang paling terakhir, tadi ada Baid suci, betul? Betul. Oke. Jadi, di sini ada Temple of God, toh? Dan waktu di Temple of God disuruh apa? Di U? Mesir. Atau Mesir. Betul, Kak Nini? Betul, Sis. Nah, ayo, Itin. Katalan Mesir diapain? Mesir. Oh, terima kasih. Itu jasun, Winci. Nah, dihakimi, kan? Iya. Mari kita ke wahyu 10. Betul? Pekabarannya apa, wahyu 10? Uco? Pekabarannya apa? Wahyu 10, buku kecil, apa pekabarannya, Uco? Yesus, mau? Yesus datang kedua kali, kan? Eh, enggak jadi datang, kan, ini? Betul? Dan yang jadi adalah? Apa, Kak Chen? Masuk ke bilik Masuci. Atau kata lainnya? Masuk ke place? Boleh ke abah, Kak? Iya, ke abah. Iya, iya, betul. Atau temple, kan? Sama, toh? Iya, boleh. Bikin apa, Kak? Menghakimi. Menghakimi. Nah, penghakiman, kan, Kak? Yang dimulai kapan, Kak? Iya. Dimulai... 14.44, 22 Oktober. Mantap. Bisa lihat koneksinya, saudara-saudara. Jadi di 11.1 dibilang ada apa? Judgment, kan? Iya. Dan memang dari 22 Oktober, ada apa juga? Judgment. Judgment. Boleh ya, sampai situ. Oke. Ini sebenarnya kita mau ke ayat paling bawah, tapi kita lewat-lewat ini ya. Oke. Mari kita baca ayat 2. Oke. Jadi, 11.1 Mary Bell, ada apa di situ? 11.1 ada penghakiman. Di mana? Di tentu of God. Kata-kata apa yang membuat Mary Bell lihat? Oh, ada penghakiman ini di kata-kata apa? Baik suci. Eh, measure. Measure. Boleh sampai situ? Boleh. Ucok, bisa? Jelas? Boleh. Boleh, Mice. Boleh. Oke. Ayat 2 sekarang. Tadi siapa yang baca ya? Oh, Kak Nini ya. Thank you, Kak Nini. Sekarang kita mau masuk yang baca. Kak Lina, boleh? Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar. Jangan kau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak hingga kota suci 42 bulan lalu. Kalau ayat 1 tadi di dalam, kan? Oke. Ukur di mana, Kak? Jasma di dalam dulu. Ukur di dalam, Kak? Iya. Ayat 2 dibilang apa? Ukur di luar. Jangan ukur di luar. Jangan ukur di luar. Karena di luar ini punyanya siapa? Bangsa-bangsa lain. Jentai. Itu yang berfungsi dulu. Betul? Iya. Itu jentai. Kalau luar apa, Ujo? Jentai. 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 Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman di mana dulu, Om Jeffrey? 1 Petrus 4 ayat 17. Di dalam rumah Tuhan. Nah, betul. Apakah ini ayat 1? Betul? 11 ayat 1, kan? Iya. Dan, berakhir pada mereka yang tidak tahu tentang gospel, kan? Apakah ini ayat 2, betul? Betul. Apakah ini wahyu 11 ayat 1 dan 2 sama dengan ayat berapa, Mem Olshed? Ini yang tadi baru dibaca. Kalau ukur di dalam, artinya disuruh menghakimi mana, Tante Olshed? Tempel, kan? Di sebelah ayat 1 kan dibilang ukur yang di dalam, Mem Olshed. Yang di dalam, kata lainnya apa? Tempel. Jadi, kalau ukur, kata lainnya apa? Meng? Jadi, kalau ukur di dalam, suruh menghakimi apa, Tante Olshed? Ini. Betul. Lalu, di ayat 2 bilang, boleh ukur atau jangan ukur? Jangan ukur. Jangan ukur di mana? Di luar. Karena di luar adalah siapa? Jentai. Kalau jangan ukur, artinya jangan apa? Jangan ukur. Jentai dulu, kan? Betul? Jadi, apakah yang dihakimi dulu pertama apa? Baru apa? Baru. Apakah sama 1 Petrus 4.17? Iya. Judgment mulai di mana? Di rumah Tuhan. Baru? Yang tidak percaya akan Injil Tuhan atau Jentai, kan Tante Olshed? Iya. Apakah konsep Wahyu 11, E1, dan 2 bisa kita lihat di 1 Petrus 4.17? Boleh? Bisa? Bisa. Oke. Om Jeffrey mengerti, Om Jeffrey, tentang penghakiman siapa duluan dan berikutnya, boleh? Ngerti-ngerti. Berarti ya? Oke, puji Tuhan ya. Oke, mari kita lihat ayat berikutnya ya. Ayat 3. Kak Nini, boleh jelas Kak Nini? Boleh, sis. Oke, puji Tuhan ya. Ayat 3 sekarang. Lalu, ada tugas buat apa? Dua saksi, kan? Oke. Oh, ini, dan ini akan terjadi selama berapa bulan? 42. Jadi, ada terjadi, ada waktu yang terjadi, terjadi 42. Oke. Dan di 42 bulan, ada siapa? Dua saksi Tuhan, kan? Dua saksi, ya. Dan ini adalah? Perjalanan yang lama baru. Nah, itu ya. NT dan OT. Kita agak maju-laju di sini ya. Sebenarnya ini cuma lewat saja. Karena kita yang lebih penting di Danielnya ya. Nanti. Kalau yang di sini ada yang enggak ngerti, tolong bilang ya. Jadi, ulang ya. Boleh begitu perjanjiannya ya. Jadi, kalau enggak ada yang tanya, artinya mengerti, oke? Karena di sini sebenarnya cuma lewat saja. Ya, Mary Bell. 17. Siapa? Ayo. Betul. Dan, dua saksi ini adalah two olive tree, kan? Atau two candlesticks, setuju? Apakah mereka olive tree dan candlestick bawa apa? Bukan? Bawa apa? Kalau olive, sama minyak, sama candle. Bawa apa dia? Terang. Terang, betul? Ya. Dan ini 42 bulan sama dengan berapa lama? 1260. Jadi, ini peristiwanya di mana? 12? 1260. Oke. Boleh, boleh, boleh. Bawa terang. Bawa terang kepada dunia, kan? Before the gun. Kepada, oh, di hadapan Bapak yang pemilik bumi, ya. Oke. Jadi, witness-nya ini adalah witness adalah terang dunia, ya. perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. langsung aja kayak ini, ya. Oke. Oke, ayat 6, ayat 5 dan 6, kita lihat ya. Lalu, kalau menyakiti mereka, keluar api dari mulut mereka, jadi mereka tidak bisa, kan, mau dibinasakan, luah saksi ini, kan. Terus mereka punya kuasa supaya jangan turun hujan, betul? Jadi, witnessnya ini ada kuasa supaya tidak apa? Turun hujan. Seperti siapa? Lalu, ada kuasa. Udah, untuk ubah air jadi darah. Siapa itu? Musa. Dilambangkan mereka dua, tak? Iya. Oke. Iya, langsung ya. Dan, apakah Elijah dan Musa ini sudah dulu selesai dengan mereka punya witness, kan? Betul. Jadi, ini seperti Elijah dan Musa, walaupun mereka tidak ada, kan, di saman ini. Betul? 1260, apakah Elijah dan Musa masih hidup? Betul. Tapi, mereka punya spiritnya seperti Elijah dan Musa. Boleh sampai situ? Oke, mari lagi. 7 dan 8. Sekarang kita mau baca. Oke. Jadi, mari kita gambar dulu ya, supaya sudah bisa jelas di sini. Jadi, kita tadi belajar ada garis yang berapa lama, Kak Chen? Panjang jangka waktunya. Wahyu 11. Wahyu 11, ayat berapa tadi? Ada 1 sampai 6, ya. Kak Chen, berapa lama jangka waktu garis ini sesuai Wahyu 11, ayat 1, dan 6? Sampai 6? 42 bulan, ya. 1260. Mantap. Ini kan yang tadi, Mary Bell. Tidak usah dilihat, ya. Lalu, di sini ada NT dan OT. OT, betul? Lalu, ini sebilang seperti spiritnya siapa? Kami ada Musa. Tidak usah. Nah, mari kita lihat ya. Dan, mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Kira-kira kalau menyelesaikan kesaksian mereka, di mana dia? Hampir selesai di mana? Di A atau B? Hampir di sini, kan? Selesai pekerjaan kesaksian mereka, tau? Boleh sampai sini? Jadi, ini NT dan OT yang terang dunia. Betul? Di masa kegelapan selesainya di mana? Di akhir? Dua belas? Sudah ya? Boleh sampai sini? Belumnya itin. Belum selesai gambar. Nah, lalu. Apa yang mau muncul, Luco? Habis itu? Waktu dia akhir dari mereka punya kesaksian, muncul apa? Jurang maut. Hah? Jurang maut. Coba. Coba baca baik-baik, sayang. Apakah jurang mautnya muncul? Benar. Ya, muncul dari? Jurang maut. Itu dia. Boleh? Jadi, waktu sudah mau selesai muncul apa? Bis. Binatang atau bis. Betul, Kak Nini? Iya, sis. Dari bottom apa, Kak? Bottomless. Bottomless. Ini, Toh? Apakah sampai sini jelas? Itu di 12.60 itu juga? Iya. Boleh? Boleh ya sampai sini? Memo, share. Jadi, di akhir 12.60 muncul apa, Om Yefri? Muncul apa, Om Yefri? Ah, ya 12.60. Muncul. Muncul apa ini? Apa itu bottomless? Dari jurang maut. Muncul apa, Om Yefri? Muncul. Man of the scene. Man of the scene. Oh, enggak ada, Om Yefri. Man of scene. Enggak ada. Ya. Di sini, Bahasa Indonesia binatang, kan, Om Yefri? Jadi, muncul apa, Om Yefri? Binatang. Dari. Boleh, Om Yefri, ulang. Di akhir 12.60. Selesai mereka bersaksi jadi terang dunia. Muncul apa, Om Yefri? Muncul. Binatang. Dari mana? Dari. Dari jurang maut. Ah, mantap. Itu dia, ya. Ujo. Boleh ulang? Habis selesai mereka bersaksi, apa yang terjadi? Oke, mantap. Terima kasih, Ujo. Oke. Om Yefri bisa jelas, Om Yefri? Bisa, bisa. Oke. Oke. Nah, lalu, dibilang. Di sini. Mereka akan terletak, mayat mereka akan terletak di raya kota besar, kan? The Great City, kan, dibilang? Iya. Tadi pas muncul, kan? Muncul binatang, kan, betul? Iya. Jadi, apakah Great City ini, ini termasuk binatang itu, kan? Iya. Betul, itu? Konteks, Itin. Boleh? Ingat ya, wahyu sebelas, wahyu itu penuh dengan simbol atau literal semua, sayang? Itu dia, ya. Jadi, banyak simbol, dong? Betul, dong? Boleh. Jadi, yang di jalan raya kota besar itu, itu isi, itu? Binatang, apakah artinya kerajaan? Iya. Betul, kan? Yang semua simbol, dong? Jadi, jangan lupanya. Iya. Iya. Oke, mantap ya, tanya ya, kalau bingung. Nanti, supaya kita diingatkan prinsip-prinsip yang ini. Oke. Dan, dibilang, ini Great City namanya apa? Apakah kita ketemu Ijeb? Yang tadi kita cari, betul? Iya, betul. Boleh? Oke. Mari kita gambar di sini, ya. Jadi, bis ini menganiaya ini, kan? Betul, kan? Lalu, kita taruh di sini saja, ya. Hasil anjiayanya, banyak yang mati di Great City, kan? Betul, kan? Betul? Iya. Dan, Great City ini namanya spiritual apa? Sorong dan Ijeb. Sorong dan Ijeb. Nah, Itin sudah bisa lihat Ijeb-nya? Ya, Itin. Apa? Tadi mau tanya apa? Mau pipis? Batas. Gambar apa? Tidak, tidak mau ngambil. Oh. Kamu tidak bergambar? Tidak. 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 Jadi, Great City ini adalah apa? Spiritual, Sodom dan Ijeb. Dan tadi, South sama dengan apa tadi? Mesir, betul? Dan Mesir sama dengan spiritual, Sodom dan Ijeb. Boleh, sampai sini. Dan banyak yang mati ini dibilang apa? Sama seperti Yesus disalibkan, kan? Apakah kalau anjiaya Elia dan Musa sama dengan spiritual Elia dan Musa sama dengan yang menganiaya Yesus, kan? Kak Chen dan Kak Nini. Ya. Nah, itu dia. Jadi, South sama dengan Mesir. Mesir sama dengan spiritual, Sodom dan Ijeb. Boleh? Oke, buka airnya dulu lah. Kan dibilang, kan? Where also our Lord crucified. Apakah Yesus disalibkan di 1260? Dibilang. Enggak. Maksudnya di sini adalah, sama seperti waktu dia bilang ke Saul, kan? Saul, Saul, kenapa kamu anjiaya aku? Betul? Betul? Nah, waktu ini bis yang muncul dari bottomless split, eh, sorry. Split, anjiaya ini Enti dan Oti, atau yang punya spirit Elijah dan Musa, itu sama dengan menyalibkan Yesus. Boleh? Terang dunia. Betul. Jadi, sama di situ koneksinya, kan? Yesus disalibkan dan apakah di sini bukan berarti di sini ada Tuhan Yesus yang disalibkan. Tetapi kalau anjiaya umat-umat Tuhan itu sama dengan anjiaya Yesus. Betul? Bisa lihat, ya. Bis ini sama dengan Great City, sama dengan spiritual Sodom. Dan? Hati-hati ya, Mary Bell. Jangan sampai Gomorrah muncul. Banyak yang mati, kira-kira dipunuh oleh bis. Tuhan Yesus. Betul. Kalau yang hidup godly kan akan menderita anjiaya, Tok. Jadi, sejauh ini. Sejauh ini kesimpulannya. Saud. Sama dengan? Saud sama dengan Sodom. Mesir. Betul? Sama dengan spiritual, hijab, dan Sodom. Betul? Terima kasih. Terima kasih. Ada penganian, kan, Kak? Iya, karena penganian itu dibilang dua saksi, kan, orang-orang yang... Betul, spiritnya Elijah dan Musa, tuh, Kak. Iya. Makanya, dan di-establish lagi, itu where our Lord crucified, itu, kan? Ini artinya, apakah yang hidupnya kayak Tuhan Yesus akan dianiaya kayak Tuhan Yesus, kan, Kak? Boleh. Oh, iya. Thank you. Iya, Kak. Sama-sama. Terus, Sis. Iya, Sis. Itu yang... Beast yang dari bottomless pit itu... Dia munculnya setelah 1260. Iya, Sis, akhir. Betul. Tapi bukan dia yang mau aniaya. Dia aniaya, jadi dia aniayanya udah mau dekat-dekat di sini, kan, akhirnya. Akhirnya dari... Ini di sini, samannya bukan bis dari bottomless pit, kan, Sis. Harusnya ini kan samannya bis yang keluar dari air, kan, Sis. Betul, kan? Iya. Padahal maksudnya dia kan udah mau selesai, ya, di situ, ya. Iya. Jadi, yang ada meniaya ini, karena di sini kan di 1260 itu ada pengenyaian lagi. Di situ kan pengenyaian. Pengenyaian, tapi dari bis yang dari keluar dari air, itu kan. Itu paus, kan? Aku tahu. Jadi, ini kepausan, tapi berarti di sini, setelah semua dekat di 1260, apa itu masih kepausan lagi, atau bisa buka? Atau muncul lagi? Kan, pausan 1260, tau? Lalu, nanti kita mau lihat, ya. Apa namanya, dia, pokoknya di akhir-akhir dia mau selesai dari witnessnya, ada Beast dari bottomless pit keluar. Nah, gitu aja dulu. Sampai di situ aja, nanti mau nambah pelajaran yang ini, dari Beast ini. Oke, yang di sini, dong. Selama ini kita tahu, pasal di 1260, kita kira kan juga yang mengandungan datanya dari muslin muncul di akhir dari 1260 itu, ya. Betul. Boleh? Jadi, itu jangka waktu 42 tahun itu, 42 bulan, sama dengan 1260, disitu penemian perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang, jadi ini, perjanjian lama dan perjanjian baru itu orang-orang yang menjadi Tuhan, kak. Yang mereka menjadi, apa itu? Nanti, nanti Gedi habis ini kasih yang jelasnya, ya, kak. Memo-Orsyah habis ini. Yang penting, tahu nggak ada spiritual Egypt dan Sodom? Sampai situ dulu. Pokoknya, ingat aja, akhir-akhir, ya. Akhir-akhir, keluar dari Beast dari bottomless pit. Sebelumnya mereka dianiaya, tapi kita tahu nih, 1260 yang keluar dari air, kan, kak? Beast dari keluar dari air, tahu, kak? Kak Nini, sorry. Tadi kak Nini yang tanya. Gimana, sis? Tadi kan, kalau, pokoknya ingat aja, bahwa di akhir 1260, di akhir-akhirnya, Beast dari bottomless pit yang keluar, aniaya, NT, dan OT. Yang sebelumnya, di awal, Beast dari keluar dari air, kan, kak? Wahyu 13, ayat 1, tahu. Nanti kita mau lihat, ya. Yang Beast bottomless pit ini, 13 ayat berapa, sis? Nah, ini Wahyu 13, ayat 8, kak. Ayat 7 dan 8, sorry. Nggak, maksudnya binatang apa? Binatang itu, kan? Yang keluar dari air, kan? Oh, beda, kak. Beda. Ini Beast dari bottomless pit yang dibilang spiritual Sodom dan Egypt, boleh, kak? Oh, oke, oke, oke. Jadi harus beda ini, kak? Jadi... Iya, beda, ya? Iya, udah gambarnya udah... Iya, makanya kak Nini bilang, kan, kalau yang dari air itu, dia kan dari A. Betul, betul. Ini jadi B, makanya di belakang, kak, ini, kak? Oh, iya, makanya beda, kan, ini? Betul. Oke, oke. Nah, abis ini, sampai udah tahu siapa ini spiritual Sodom dan Egypt, kak, ini, ya. Oke, waktunya enggak keburu, ya. Oke, kita kayaknya harus ada skip-skip sedikit, nanti sodara-sodara baca ayatnya, ya. Oke, mari kita baca. Ini, Egypt ini terkenal dengan apa? Ayo, Kak Chen, ingat enggak hari Jumat? Terkenal dengan siapa Tuhan itu? Nah, tidak mau kenal Tuhan, kan? Ini kita bisa baca di Genesis 19, ayat 4 sampai 8, ya. Lalu, kalau Sodom terkenal apa? Mem Olsya. 4 sampai 8. Sodom terkenal dengan apa? Lupa? Oh, enggak apa-apa. Kalau Kak Nini, Sodom terkenal. Oh, sorry, sorry, kak. Iya, ini salah, ini. Enggak apa-apa, kak. Sorry ya, kak, aku yang sorry. Kok aku yang bilang enggak apa-apa, kak. Aduh, kadang-kadang ini. Kak Nini, kalau Sodom terkenal dengan apa, Kak Nini? Immorality, ya, sis. Ah. Atau LGBT, kan? Immorality, boleh. Jadi, ciri-cirinya ini di Genesis 19, ayat 4 sampai 8. Jadi, ciri-ciri spiritual Egypt dan Sodom. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Q ini apa ya? Kayaknya enggak ada, LGBT itu. Ada, LGBT Q. Kemarin dia bilang, sorry. Cari Google lah teman terbaik kita. Ini, 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 ini. Q. Sobaru, kan? LGBTQ. Rupakan questioning, artinya mempertanyakan. Bisa dibilang orang-orang yang digolongkan dirinya, misalnya ini belum yakin akan seksualitas mereka. Oh, oke. Jadi, aku cowok atau cewek, ya, gitu. Misal saja, jika seorang terakhir, seorang laki-laki, baik secara fisiologis maupun biologisnya, tetapi merasa cocok kondisinya sebagai laki-laki. Dan muaka mungkin, kemungkinan kecil ia mempertanyakan dirinya, gitu. Aduh, ini Q. Masih tanya aku cowok atau cewek, gitu. Aduh. Eh, tadi enggak di-share, enggak apa-apa. Yang penting bisa tahu, ya, itu Q. Fashioning, gitu. Oke, lanjut, ya. Jadi, sejauh ini, South itu adalah yang punya apa? Jadi, sejauh ini, South adalah yang punya apakah South ini adalah Mesir atau Sodom? Betul atau salah? Apakah South ini sama dengan Mesir atau Sodom? Benar atau salah? Salah. Ada yang benar, ada yang salah. Jadi, apakah South ini waktu 40A memang benar-benar ada Mesir dan Sodom di situ? Apakah betul? Mesir sudah jauh dari zaman Israel itu? Jadi, kalau bilang South, apakah kita akan lihat Mesir atau Sodom? Benar atau salah? Jadi, kalau misalnya 40A, South. Oh, ini Mesir, Sodom ini. Apakah begitu? Jadi, kalau Mesir, apakah South sama dengan Mesir atau Sodom? Benar atau salah? Salah, ya, Om Yefri? Jadi, South ini punya apanya? Apa kata-kata lain spirit, Kak Nini? Karakteristiknya. Ah, baru ini yang benar, betul? South punya karakteristiknya Mesir dan Sodom, betul? Betul. Ini yang betul, betul? Betul. Karakteristik Mesir dan Sodom, ya? Ya. Ini yang ini bukan memang daerah, tapi memang itu karakter. Boleh, ya? Oke, kita buka kutipan sambil ini, ya. Gimana, Kakak Chen? Bisa jelas, Kakak Chen? Jelas, Chen. Thank you. Mantap, mantap. Kalau ada pertanyaan, bilang, ya. Gimana, Kakak Chen? selamat menikmati selamat menikmati mereka menolak keberadaan Allah yang hidup dan mengabaikan, menentang perintah-perintahnya. Ini apa? Spiritual? Hijab. Oke? Mari kita lihat lagi. Makanya dibilang, who is Jehovah, kan? Iya, kemenangan lahir. Jadi, ini adalah ateisme yang melambangkan mesir. Jawab ya. Lalu ada The Great City. Lagi, ini melambangkan juga. Kita kasih warna biru. Yang biru ini, Spiritual Sodom. Ada dua atau tadi? Uco? Nah, kalau si Sodom ini suka melanggar hukum Tuhan dan terutama wujudkan sikap yang tidak bermoral. ini dia. Apakah LGBTQ, betul? Iya. LGBTQ. Lalu, sesuai dengan kata Nabi, sebelum akhir 1260, kan? 1798. Ada kuasa setan, betul? Yang akan memerangi Alkitab, betul? New and Old Testament, kan? Di mana testimoni dari Alkitab Perjanjian Lama dan Baru akan didiamkan, betul? Nah, itu dia. Dan ini adalah dimanifestasikan oleh yang Firaun dan Lysesiosnes Sodom. Betul? Ini dia. Kita ambil lagi kutipannya. It's a characteristic Sodom. Bajak lagi ya. Dan siapa ini? Ayo kita lihat. Dan dibilang, ini nubuatan ini telah menerima penggenapan yang paling tepat dan paling mencolok dalam sejarah Perancis. Jadi, siapa ini spiritual Egypt dan Sodom? Perancis. Perancis. Boleh? Dan mulainya revolusi Perancis kapan? 1793. Jadi, di jangka waktu 1260 ada revolusi apa? Perancis. Boleh? Kan ini? Di jangka waktu apa tadi, Sis? Di jangka waktu apa namanya? Oh, sebelum 1798 ya? Iya, ini dia. Oke, silahkan. Sebelum revolusi. Jadi, revolusi kan dimulai 1793, kan? Iya. The world first heard as something man. Ini, ini semua. Iya, Itin. Friends itu sama dengan spiritual seram. Eh, kan dulu kan dunia ada ini kan? Ada revolusi kan? Terus dibilang waktu revolusi Perancis itu adalah salah satunya negara yang survive. Sebagai sebuah negara yang tangannya. Lalu nation have. Yang dimana Perancis ini sangatlah menentang otoritas, author of universe. Ya. Cuma Perancis itu revolusi, Misik. Revolusi itu yang dia buat, Din. Revolusi Perancis. Menentang apa, Misik? Menentang suara Tuhan ini, author of universe Tuhan. Revolusi itu kayak pemberontakan gitu loh, Itin. Ada pemberontakan. Seorang besok. Plenty of blessed summer, plenty of in have been, and still continue to be. di Inggris, Jerman, Span, tapi teman-teman berdiri di dunia di dunia, satu-satunya. Bisa lihat ini enggak, Kak Chen? Cuma teman-teman, dibilang. Pronouns, there was no God. Kak Chen, ini memang Egypt bener ya, Kak Chen? Betul sekali. Persih sekali enggak. Di dalam entire population dalam ibu kotanya ya. Semua. Dan gembira menerima pengumuman kalau enggak ada Tuhan. Wow, luar biasa nih French. Ini lanjutan, Kak. GC 270.1 Enggak ada dia punya ini. Ini 270-nya di sini. Titik 1. Boleh ya? Jadi spiritual Egypt dan ini adalah siapa? French. Ini ya, kalau mau lihat di di mana? Di Google. Boleh si Michi, mau lihat? Solusi proses. Mereka gelotin-gelotin itu. Itu kan 17.9. 18.9 kan? Ini dia. 18.9. Semuanya apa? 18.9. 18.9. 18.9. Iya, 18.9. Emang ini. 17.9. 18.9. 17.9. Ini dia. Tadi 17.9. 17.9. Ini kan history itu memang begitu itin. Ada ke sambung-sambung gitu. Berakhir di 17.9. 18.9. 19.9. Betul? 10 tahun kan? Ini. Oh iya, dia ditanggapkan 17.9. Jadi apakah bisa lihat ini semuanya? French. Revolution war. Kalau di Roh Nebuat dibilang revolusinya terjadi 19.3 kan? Tapi kalau di cacatan sejarah, berapa? Dibilang 17.8.9 mulainya kan? Ini nih, Tante Olsya. Ini kalau di Google, Wikipedia ya, Kak. Sorry ya, nggak bisa. Nggak usah lah. Ini kan cuma history aja. Mei 5.17.89 sampai November 9.17.99. Ini revolusi Perancis ya. Bukan bisa lihat ya. Tapi kalau di Roh Nebuat bilang 19.3. Jadi kalau sejarah itu kan kita tahu kan? Ada yang beda, ada interval waktu itu sudah biasa. Jadi kita nggak usah terlalu spesifik bingung. Tapi yang paling penting, betul tau tadi? Bahwa apa? Ada bis yang keluar dari bottomless field di akhir-akhir kan? Dari akhir 12.60 muncul dia. Betul Kak Nini? Sudah terbukti ya, Kak Nini? Yang bukan kepausan. Betul. Kak Nini bisa lihat itu, Kak Nini? Iya. Ya, lebih banyak ya. Betul. Yang penting kita tambah jelas aja ya. Oke, jadi sejauh ini kita bisa tahu South ini punya karakteristik Mesir dan Sodom atau karakteristiknya kita bisa ganti apa? Perancis. Mantapnya di bel. Atau karakteristik. Ini kan tidak kenal Tuhan, Itin? Morality? Sama yang tersebut. Iya, sama. Tidak bermolar itu. Oke. Oke. Mari kita lanjut ya. Boleh ya? Sekarang kita masuk ke Daniel Sulas, oke? Oke. Sengah jam terakhir kita masuk ke Daniel Sulas. Sudah dimasukin ke sini, nggak usah di-save lagi, Itin ya. Oke. Ini, mari kita lanjut ya. Oke. Kita mau pakai Inggrisnya aja ya, supaya bisa lihat banyak dia punya ini. 열�ai 찾 nih. Terima kasih. Sengah. Terima kasih. Terima kasih. Ada dari, dia punya branch of her root, dan kalau kita lihat konteks Vietnam, ini selatan, kan? Ini selatan, oke? Jadi selatan tadi warna apa ya, Izin? Merah. Jadi kalau warna merah, kita kasih selatan, oke? Oke. Dan north, ini apa? Hiru? Oh, ya. Eh, sorry. Bukan, saya, nevi. Ini, setahun. Apalah, biru, menti, biru lah ya. Betul? Ini kita, ah, inilah, kita tahu kan, ini king, merah ini king of the south, sudah tahu, di ayat 29 bilang, Pak. Jadi, apakah ini south lawan north, betul? Kesimpulannya, kos lawan apa? North. Ini ya. Dan, enter into the fortress, betul? Masuk sampai, masuk sampai, masuk sampai, masuk sampai ke dalam, ya. Fortress ini benteng, kok. Boleh, ya? Dan, kalau mau lihat 11.40, apakah kos lawan north juga? Time of the end. Tadi tahun berapa, 14.40 A, Om Jeffrey? Om Jeffrey, tahun berapa? Yang 40 A, Om Jeffrey? Time of the end. 17.98. Mantap, betul? Ini 40 A yang dari ayat ini, ya. Tahun 17.98, betul? Dan, di sini juga ada apa? King of the, siapa lawan siapa, Om Jeffrey? Latan lawan utara. Mantap. Sama kan, Om Jeffrey? Bisa lihat? Sama. Jadi, apakah 7.89 sama dengan 40 A, setuju? Karena sama dengan ada apanya? Kos lawan? Ini kan? Kos lawan north. Dia ada sejarahnya, tapi kan kita tahu pakai prinsip bahwa sejarah selalu terulang, kan? Jadi, apa yang terjadi di 7.89 di sejarah aslinya, itu hanya pengulangan dalam bentuk lain di 40 A. Boleh, Din? Bagaimana? Boleh? Artinya apakah? Dan di sini kita tahu, kita tahu di sini, time of the end, kos, betul? Kos, ini adalah, kita belajar tadi, Mesir, betul? Spiritual Egypt, Sodom. Dan ini adalah apa? Dan kalau 17.9-nya, 17.98 memang French. Memang French. Boleh? Ini karena ini benar-benar terjadi. Oke? Boleh? Ini benar-benar terjadi. Dan kita tahu, north-nya di sini siapa? Papacy, kan? Jadi, di sini siapa lawan siapa? Lawan France lawan Papacy. Boleh? Boleh? Bisa, Uca. Siapa lawan siapa? 17.98, Uca. Siapa lawan siapa? Siapanya? Uca, boleh tunjuk dulu? Terima kasih. Siapa lawan siapa, Uca? Di mana, Om Jeffrey? Apakah bisa lihat ini sampai sini? Tidak bisa, tapi belum mengerti. Oke, mantap. Nah, artinya kalau ini cuma kejadian sama, apakah di sini kita tahu ceritanya? French masuk sampai bentengnya French, masuk sampai benteng, eh, sampai ke dalam benteng. Betul, Kak Nini? Betul, sis. Nah, bisa ya? Jadi, 7.89 sama dengan ayat berapa, Om Jeffrey? 10B. Eh? 11.7.89 sama dengan berapa, Om Jeffrey? Ayat berapa? Daniel 11 ayat berapa? Daniel 11 ayat 9. Ini Om Jeffrey bisa lihat di sini. Ini kan Gai dikasih ini ya, box bersamping-sampingan. 10A. Ah, mantap. Apakah sama-sama, Om Jeffrey? Karena kenapa? Ada sama-sama apa? Apa lawan siapa, Om Jeffrey? Di situ. North, utara, lawan selatan. Coba Om Jeffrey baca baik-baik. Apakah utara lawan selatan atau selatan lawan utara, Om Jeffrey? Selatan lawan utara. Nah, kalau di sini juga selatan lawan utara, kan? Ya. Boleh ya? Baik. Oke, mari kita sudah sejauh ini, sudah mantap? Oke. Nanti kita habis ini, Kak, mau jelaskan ya. Oke, boleh ya, Kak? Terus, Kak. Iya, betul. Habis ini kita masuk 2. Udah ya? Artinya kalau masuk sampai ke benteng, dia tuntas ya, Cik? Ya. Nanti kita mau lihat bahasa Inggrisnya aja, Kak. Gampang kok dia bedain ya, oke? Nah, Kak Chen, boleh jelas, Kak Chen? Bedanya ini kita udah semakin jelas ya. 11, 78, sama dengan 40A. Nah, kita lanjut ya. Habis 7, 8, 9, add 10, tak? Oke. Lalu, dia punya anak-anak marah. Ini anak-anaknya siapa? Anaknya siapa? Yang marah? Nah, warna biru, tau? Dan dia buat apa? Multitude, betul? Multitude kita kasih warna abu-abu ya. Dan akan overflow dan pass through, betul? Kita kasih warna biru. Dan masuk sampai to his fortress, betul? Masuk sampai fortress, gitu aja. Ke dalam. Oke, mari kita lihat ya. Fortress. Jadi. Di sini kita tahu biru. Merah, tau? Salt, tau? Jadi, ayat 10 siapa lawan siapa, Om Jeffrey? Kalau yang tadi kos lawan north, sekarang ini kon aja. Ini gak usah, gak apa-apa. Kalau ini ayat 10-nya kira-kira siapa lawan siapa berdasarkan ayat, Om Jeffrey? Halo, Om Jeffrey, bisa dengar? Halo. Tadi kan selatan lawan utara, kan, Om Jeffrey, betul? Ya. Nah, ayat 10. Anak-anaknya marah. Anak-anaknya siapa kira-kira yang marah, Om Jeffrey? Selatan atau utara? Anak-anaknya selatan. Ya. Oke, kita lihat. Om Jeffrey, di ayat 789, selatan lawan utara, kan? Ya. Tara sampai hancur, kan? Dimasukin sampai benteng, kan? Kira-kira yang bakal marah anak-anaknya siapa, Om Jeffrey? Anak-anak selatan, ya? Kalau misalnya selatan menang, apakah dia mau marah, Om Jeffrey? Kalau dia menang di ayat 789, menang, Om Jeffrey. Selatannya, Om Jeffrey. Jadi yang marah kira-kira anaknya siapa, Om Jeffrey? Anaknya utara. Kenapa marah, Om Jeffrey? Sama di kalahkan. Sama siapa, Om Jeffrey? Sama selatan. Mantap, betul? Dan mereka buat namanya multitude, kan, Om Jeffrey? Ingat multitude ini, ya? Multitude. Dan mereka akan apa? Overflow dan pass-through dan masuk sampai benteng, betul? Iya. Jadi, di sini kita bisa tulis. Kon. Melawan south, betul? Dan masuk sampai benteng, betul? Atau to his fortress. Kalau yang di sini, in. Kak, siapa? Kak Lina. Kalau di sini, in. Kalau di sini, tu. Kalau ini, dalam. Kalau tu ini cuma sampai saja. Jadi kalau misalnya, ini ya bedanya. Jadi, kalau ini namanya benteng. Benteng, betul? Kalau begini, namanya tu. Kalau begini, namanya tu. Boleh? Boleh? Ya, ingat sini. Kalau ini ayat, ini tujuh sampai sembilan. Ini ayat sepuluh. Nah, dalam satu kota, dalam satu negara gitu. Ya, Kak. Jadi, kalau ini bentengnya, di sini ada kota-kota pertahanannya, Kak. Di luarnya. Kita kasih E di sini. Ibu kota itu. Jadi, ini bentengnya lah, rajanya lah di sini. Betul? Tapi di luarnya ini ada kota-kota pertahanannya, betul? Jadi, kalau orang mau masuk ke dalam benteng, harus lewat kota-kota bulat, betul? Portres. Boleh, Kak? Jadi, yang bulat ini namanya countries. Kalau mau lawan raja, harus lewatin prajurit-prajuritnya, Toh. Itu countries. Ya, ini countries. Bulatannya ya, Kak. Boleh? Simpan dulu ini aja. Apa? Gimana, Itin? Nah, itu Itin. Habis ini, Itin. Oke? Belum, 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 belum mici jelasan. Oke. Itin sudah ngerti lagi. Nih, Andik. Belum, Itin. Belum, Cisa. Nah, oke lanjut ya. Gimana, Kak Nini? Boleh ikuti sampai sejauh ini, Kak Nini? Boleh, sis. Oke, mantap ya. Nah, lalu di 1140B. Siapa lawan siapa? Oco? Oco? Apakah yang di-zoom dengar suara Uco? Kak Chen, dengar, Kak Chen. Tidak, C. Nah, itu. Ya, Uco, ngomong yang jelas ya. Yang tadi, Dan, kita kan udah bahas, Sio. Ada siapa lawan siapa. 40B. Yang keras ya. Yang jelas, bukan yang keras. Nah, siapa-siapa? Selatan. Selatan lawan apa? 40B loh, Uco. Oh, utara lawan selatan. Sama kan, Uco, kayak ini? Betul? Dan apa lagi yang sama? Di 40B dan A10, Mary Bell. Apa yang sama? Coba Mary Bell cari. Apa yang sama? Dan A10, apa yang sama? Kata yang sama, ya. Nah, apakah sama ini, betul? Betul. Jadi, ini warna apa, Uco? Overflow dan Passover. Warna. Ya, warna apa ini, sayang? Clear. Nah, gitu ya. Betul? Jadi, ini ada overflow. And Passover. Kalau yang ini ada overflow. And Passover, sama atau? Nah, bedanya di sini. Kalau di sini, ini masuk ke dalam count. Atau enter into the countries, kan? Boleh sampai sini? Oh, ya. Dan penting mengerti, kan, Tante Olsya? Persamaan, ya. Ya, Kak Chen. Countries dengan fortress itu berbeda, ya? Beda, Kak Chen. Nanti habis ini dijelaskan, ya, apa bedanya. Jadi, ini 10 dengan 40 B itu sama, ya? Sama. Ada kata-kata overflow dan pass through, kan? Betul. Ini kan, ya, sama. Meribel, apa yang menyamakan 10 dan 40 B? Ada kata-kata apa, Meribel? Mantap. Tapi bedanya ada apa, Kak Ilina? Kalau di 10 ada apa? Ada two list fortress yang disama into the countries. Mantap. Ya, Ipin. Gimana? Oh, enggak apa-apa. Kita mau bedain ini sama-sama ini aja, Ipin. Boleh? Oke. Boleh lanjut, ya? Gambar, ya. Ini sekarang kegambar. Nah, ini sekarang kita, seperti pertanyaannya Kak Chen, bedanya country sama fortress. Hapus aja lagi lah ini. Jadi, kalau ini benteng, betul? Jadi, 10 sama 40 A sama, toh? 40 B sama, toh? Jadi, di samping-samping ini, seperti saya bilang tadi, ada apa? Jadi, suatu negara itu terdiri dari country dan fortress. Kalau bilang 40 B, betul? Eh, 40, 40, Daniel 10, betul? Daniel 11, 10. Apakah ini enter? To, betul? Fortress, betul? Artinya sampai sini aja, kan? Tapi, apakah kalau lihat gambar? Dan ini caranya overflow dan apa? Pass over atau pass through. Sama, kan? Sama, tak? Kak, Kak, Kak Lina bisa lihat ini. Dia sampai fortress, kan? Ucok, boleh perhatiin gambarnya. Nanti Ucok nggak ngerti sendiri. Mary Bell juga, ya? Kalau tadi, Miche lagi terangkan di papan tulis, tolong dilihat, ya? Nanti nggak bisa jelaskan. Ucok, kalau toh fortress sampai mana? Fortress. Sampai depan atau sampai masuk dalam? Tuh. Tapi kalau fortress suatu negara, luarnya ada apa dulu? Countries, kan? Kalau lihat gambar, apakah dia masuk sampai country? Tidak. Eh, ini panahnya. Mas, cuma nggak masuk ke fortress. Jadi, apakah yang ini panah kecil ini? Into country. Jadi, kalau dibilang into country, artinya sama dengan to fortress. Boleh? Jadi, namanya into fortress, into country. Pasti, Mas, sudah lewatin country-nya. Tapi cuma sampai depan bentengnya. Tapi kalau into fortress, sudah pasti into country juga. Makanya ingat aja ini gambar country sama fortress. Bisa, ya? Iya, sama-sama. Jadi, ini Daniel 11, ayat 40B, kan? Tapi sama, kan? Mereka berdua ceritanya. Tapi kalau yang 40B itu, yang country-nya saja, kan? Itu di country-nya. Kalau fortress-nya itu dia lewati country. Kalau masuk ke fortress, itu 11, 10, kan? 11, 10. 11, 10 itu? Itu fortress. Iya, tapi dia lewati country-nya. Iya, betul. Jadi, kalau into the fortress, apakah kakak sudah bisa tahu bahwa itu setelahnya itu fortress? Karena dia cuma sampai, pasti cuma depannya fortress saja. Tapi, masuk, sudah pasti ngelewati apa? Country-country-nya dulu. Jadi, fortress sama dengan into country. Into fortress sama dengan into country. Itu dia. Tapi kalau into fortress, into fortress apakah pasti into country, Kak Chen? Into country pasti. Iya, mantap. Into country. Memulsi belum dapet ini. Kalau into fortress, apakah pasti into country, Memulsi, ya? Kalau into panahnya sampai luar atau dalam? Sampai dalam. Apakah country-nya juga di into? Iya. Jadi, into-into, kan? Sama semua. Itu dia. Jadi, tergantung saja, lihat apakah ini melengkapi. Bahwa dia habisin country-nya, tapi enggak sampai seluruhnya fortress, lah. Aduh, ini jam memang luar biasa, ya. Belum selesai kita. Oke. Kak Nini boleh tambah lebih jelas lagi, Kak Nini, pelajaran malam ini? Boleh sih. Oke, mari kita lihat, ya. Ini dia serangnya pakai apa? Serang pakai? Multi-tutup. Kalau yang ini, serang pakai? Chariot, horseman, atau horseman, dan manyship, betul? Dan kita belajar waktu kemarin, kita belajar ini sama dengan military and economic, betul? Artinya, multitude sama dengan ini, kan? Betul, ini semua, kan? Betul, ini. Sampai sini jelas, ini. Yang kita udah pelajar, ya. Oke. Jadi, apakah penyerangan 40B berhasil? Kalau cuma into the country? Enggak sampai hancur, kan? Jadi, artinya balas dendam anaknya, betul? Belum selesai, kan? Jadi, pembalasan belum apa di sini? Belum tuntas, ya. Belum tuntas, stop? Jadi, sejauh ini, south ini adalah punya apa? Karakteristik apa? Apakah friends? Karakteristik friends atau spiritual apa? Egypt and Sodom, betul? Kalau yang dulu dia friends, betul? Atheis, kan, ini? Kalau yang di sini, kita sudah tahu, kan, sebenarnya? South ini adalah Komunisem USSR, kan? Apakah USSR punya karakteristik yang sama? Berarti sama friends, tujuh? M. C. Betul? Bisa jelas, Itin? Ya, bisa. Ya, jadi kita lihat di sini. Kon. Dan kita tahu ini tahun 1989, kan? Jadi, Reagan and Bush. Ada Reagan and Bush, kan, di sini? Menyerang Komunisem USSR dengan menggunakan pressure Sanction Apa lagi ya? Pressure, sanction Boycott Military and economy, kan? Terhadap Komunisem Komunisem Tapi cuman sampai apa? To his fortress, kan? Kalau sudah to his fortress, artinya kita tahu ini udah lewati mana? Fundraise Apakah di sini ada pertanyaan dulu? Kita terakhir dan yang sebelah-sebelah, ya? Sedikit extra time, lah. Sampai kita Ini, 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 UUSR Yang sana itu menyerang Komunisem South South ini kan sama dengan Komunisem UUSSR, kan? Tanta Olsya Jadi, kalau South-nya dulu France Artinya South 1989 Punya karakteristiknya Siapa? Tanta Olsya France Ya kan? Dan kalau dulu France Spiritual Egypt Dan ini kan? Dan yang punya karakteristik France Ya? Walaupun mereka Namanya bukan ateis lagi Apakah mereka bilang Komunis? Komunis kan gak percaya Tuhan juga, kan? Dan UUSSR Tahun 1998 Dan ini Betul Jadi, waktu 1989 Utara Menyerang Komunisem UUSSR Ini South Betul? Dengan gunakan Pressure Sanktion Boykot Military Economy Atau ini Multitude Terhadap Komunisan UUSSR Cuman sampai To his fortress Dan ini Pembalasannya Belum tuntas Setuju? Boleh ya? Jadi tadi kok Kita pikir Kenapa Yang kita lihat Kan selatan Kenapa ini Tunggu Selatan Iya Gak apa-apa Boleh ya Tanta Olsya? Oke 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 Boleh ya Ayo kita Di sedikit lagi ya Daniel 11-11 Ini habis 10-11 kan? Sorry ya Yang akhir-akhir Agak ngebut sedikit Karena Udah Extra time Gitu ya Kalau di Jakarta Masih oke ya Di Manado Sudah agak Late ya Kak Nah Tadi Kon lawan South kan? Sekarang Southnya marah Gak sekarang? Gak Nah Southnya marah Sekarang Merah ya South South Nah South King of the North kan? Marahnya Jadi disini Kos Betul? Lawan North Dan kos ini Color Betul? Dan Kod Buat apa? Buat multitude kan? Untuk Tetapi Multitude Dikasih kemana? Ke South Oke mari kita Buka Daniel Daniel 8-7 ya Apakah Kak Jen Dan Kak Nini Dan Om Jeffrey Bisa ikuti Kalau misalnya Mau ulang Silahkan ya Gedi akan Iya silahkan Itu yang Bukan 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 Oh ya Jadi Kalau Tante Olsya Kalau zaman dahulu Ini ikut zaman dahulu ya Kalau peperangan itu Misalnya Tante Olsya Menado lah Sama Sonder Kalau Sonder Sampai menang Terhadap Menado Semua Asetnya Menado Semuanya Diserahkan Sonder Boleh Itu zaman dahulu Jadi ini Apakah ini Pakai bahasa zaman dahulu Kan Jadi Kita jangan ambil literalnya Atau spiritualnya Gitu ya Oke boleh ya Sebenarnya Itu aja kan Makanya kita punya pelajaran Semua salah mengerti Alkitab Karena gak mengerti Apa Kak Jen Nah spiritual dan literal Itu yang bikin bingung Tapi kalau kita mengerti Spiritual dan literal Apakah Akan sangat mudah Kak Jen Untuk understanding The Bible Kak Jen Iya betul Mantap ya Oke Mari kita lihat Lalu I saw him Him ini he got kan Ini he got kan He got Mendekat sama rem Betul Dan yang marah siapa Ada caller juga gak Ada caller kan Oke Jadi him ini Di ini ada him ini adalah He got Betul Rem ini adalah Rem Rem lah ya Nah He got ini Melawan siapa Melawan dengan caller kan Kepada Rem Rem ini punya dua tan Oke Dan kita tahu ini Grease Betul Melawan Melawan siapa Siapa rem Media Persia Betul Jadi apakah Ini salah satu Yang untuk Cari tahu Bagaimana Buktikan Salt sama dengan Grease Ini dua ayat ini Apakah ini Kos lawan North Apakah ini Grease lawan Media Persia Sama Kata penghubungnya Caller Boleh Nanti tolong Dirish sedikit Sendiri Ini gak bisa Kita tanya Untuk ulang-ulang lagi Untuk satu-satu Ulang Kita gak bisa Tapi tolong Diulang Kemarin kita Kemarin gak belajar Untuk buktikan Tapi kita cuma ingatkan Ini salah satu Cara untuk Buktikan Apa Sama dengan Apa Kak Nini Sorry sis Dari belakang Kak Nini Dua ayat ini Kak Nini Ini untuk Jelaskan Grease ini Sama dengan South Jadi kan Disini ada Color kan Itu dia Jadi ini Goat ini kan Grease kan Dia Melawan Persia Jadi artinya Grease Sama dengan South Boleh kak Boleh Nah itu dia Ini untuk jelaskan Tapi kemarin kita gak belajar itu Tapi kita tahu disini Kata penghubungnya Apakah Ini Color Color Jadi sejauh ini Kita tahu Apakah Kita boleh Bilang Grease ini Sama dengan South Betul Media Persia ini Sama dengan North Betul Bisa ya Nah Dua ayat ini Sama dengan Di Mari kita lihat Daniel 11 Ayat 2 Oke Nah jadi Apakah Waktu Kos Mau Lawan North Con juga Buat Multitude Mau serang kan Apain Buat Multitude Kalau gak Mau serang kan Karena Penyerangannya Di ayat 10 Cuma sampai Mana Karena Penyerangan Di ayat 10 Cuma sampai Fortress Ya Boleh Dan Yang keempat Betul Dan kita tahu Yang keempat ini Trump Kan Yang ini Yang Yang Ayat 10 Itu yang mana Ayat 10 Cuma sampai To forecast Tante Ini makanya kan Kenapa Kan Kalau belum sampai Into the forecast Mau lawan lagi kan Makanya dia Buat Tante Multitude Jadi dia sampai Fortress Kenapa Dia buat lagi Karena di ayat 10 Cuma sampai Fortress Belum Tuntas Tante Oles Ya boleh Nah Lalu kita lihat Ini yang keempat Siapa Trump Ya Dan dia punya Reach Strength Strength Dan apakah Strength ini Sama dengan Economic Dan apa Sama Tau Dan ini kita tahu Ini belajar Ini mul Dan melawan Apa Realm Of Gre Asia Betul Jadi apakah Kita lihat Walk to king of the north Dia set for a great multitude Kita bisa lihat Daniel 11 E2B Betul 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 kan Tante Olesya Waktu dia bilang Raja Utara Buat Great Multitude Apakah kita lihat 2B ini Karena dia Karena Di sini Waktu Karena dia Kenapa Mau lawan Realm Of Grecia Lagi Karena Betul Karena Di 1989 Belum Tuntas Kan Tuntas Untuk Menyerang Komunism USSR Betul Dan apakah Hisan Dulu Menyerang Karena Mamahnya Betul Papacy Betul Luka parah Diserang Sampai Diserang Sampai Into His fortress Betul Ini Luka parah Jadi Ini Mau Make His South Juga Luka Parah Tetapi Waktu Di 1989 Eh Tidak Luka parah Cuman Sampai Mana To Fortress Betul Jadi Maunya Apa Maunya Into Tetapi Karena Tetapi Ternyata Waktu Dia Mau Serang Into Ayat 11 Malah Multitudenya Jadi Menderita Sendiri Boleh Sampai Sini Jadi Halo Sis Gimana Sis Jadi Daniel 11 Ayat 2 Daniel 11 Ayat 11 Daniel 11 40 B Sama Beda Sis Kalau Daniel 40 B Itu Adalah Setelah Sebelum Daniel 11 Ayat 11 19 89 Itu Regen Dan 40 B Setelah Eh Sebelum 40 A Terus 40 B Baru Abis itu 11 11 Ya Betul Baru Abis itu 11 11 Sama Dengan 12 Betul Sama Dengan Daniel Berapa Tadi 8 Ayat 7 Betul 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 Ini South Sama Dengan North Apakah Media Versia Di Sini Adalah Amerika Betul Betul Sama Jadi Ini Sama Ini Ayat Paralel Daniel 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 Kita Udah Bikin Begini Gambar Gambar Terakhir Supaya Makin Mantap Kesimpulan Gambarnya Kesimpulan Gambarnya Gini Ini 17 98 Cos Serang Serang Con Gini Sampai Benteng Jadi Ini Paper Buka Parah Lalu Lalu 1989 1989 Anaknya Tidak Terima Ada Hisans Ini Reagan Reagan and Bush Serang Cos Betul Tapi Cuman Cuman Begini Belum Tuntas Ini Tuntas Sekali Ini Udah USA Jadi Con Lalu Ini Kita Belum Tahu In the Future Tapi Kita Tahu Ini Daniel 11 11 Daniel Ini Ini Daniel 11 2 B Daniel 11 Daniel 11 Atau Daniel 8 Ayat 7 Betul Nah Waktu Con Mau serang Kan Ini Dia udah buat Multitude Kan Buat Multitude Multi Multi Multitude Kita Kasih Gini Rejana Serang Begini Eh Marah Dia Di Gini Malah Diserang Boleh Sampai Sini Jadi Waktu Dia Mau serang Begini Malah Multitude Yang Menderita Padahal Dia Mau bikin Menderita Kos Rencananya Mau sampai Benteng Tapi Disini Dia Malah Multitudenya Dia Yang Menderita Boleh Ya Jadi Inilah Ringkasan Nah Jadi Ini USA USA Kita Lihat Mau serang Apa Kos Don Kos Ini Egypt And Sodom Dan Kita Tahu Di Dunia Ini King Of The North Cuman Siapa Tuhan Dan Semua Yang Di Bawah Adalah Kos Jadi Apakah Kalau Semuanya Kos USA Walaupun Dia Sebutannya Kon Ini Dia Pikir Saya Kon Dia Pingin I Want To Be The Bos Kan Tetapi Sebenarnya USA Juga Ijab And Sodom Bisa Lihat Itu Enggak Sebenarnya Dia Kos Sebenarnya Dia Kos Karena Kon Cuman Siapa Tuhan Sebenarnya Dia Kos Tapi Dia Pikir Saya Kon Saya King Of The North Jadi Kita Bisa Lihat Ini Yang Menganggap Dirinya Kon Tetapi Sebenarnya Ijab And Sodom Sedang Mau Lawan Ijab And Sodom Boleh Ini Terakhir Begini Kemarin Gimana Kak Chen Dan Om Jeffrey Dan Kak Nini Boleh Jelas Ini Jelas Jelas Boleh Boleh Ulang Yang terakhir Sebelum Kita Tusuk Jadi Yang Mana Si Ini USA Lawan Yang Egypt Kenapa Dia Disebut Egypt And Sodom Juga Oh Karena Kalau Utara Kan Sudah Tau Kan Kita USA Kan Dia Mau Serang Egypt Dan Sodom Maksudnya Selatan Dan Selatan Itu Egypt Dan Sodom Yaitu Yang Memiliki Karakteristik Egypt Dan Sodom Ada Lalu Ada Lagi Oh Iya Oke Berarti Kalau king of the north Sebenarnya Satu-satunya Siapa king of the north Kan Ini Oh Tuhan Artinya Selain Tuhan King of the south Kan Si Iya Artinya USA Sebenarnya King of the south Atau king of the north South King of the south Sebenarnya Tapi dia Pikir dia Apa King of the north Artinya Kan Ini Bisa Lihat Di sini Egypt Dan Sodom Mau Lawan Egypt Dan Sodom Bisa King of the south Sama king of the south Sebenarnya Walaupun Dia bilang Dia king of the north Jadi Utara Mau serang Egypt Dan Sodom Padahal Dia sendiri Juga Egypt Dan Sodom Bisa Boleh Kan Ini Boleh 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 Ini Gambar Lengkapnya Oke Saudara-saudara Apakah Kak Chen Bisa ikuti Pelajaran Malam Hari Ini Om Jeffrey Bisa Bisa ya Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Boleh Tanya Gedi Besok Pagi Atau Ini Kita Istirahat Dulu Malam Hari Ini Boleh Kak Kita Pindah Sini Nanti Kita Share Ini Dia Punya Word Oke Oke Saudara-saudara Yang Ini 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 Cuma Ada Ini Gambarnya Oh Ini Gambarnya Sama No Kayak Gini Tapi Tinggal Ganti Sama Kayak Gini Ini Ini Nanti Kita Kirim Ke WM Hose Nanti Hose Bisa Cep Di HP Oke Kalau Begitu Anggol 3 Sekarang Dari Dulu Review Review DBS Oke Oke Saudara-saudara Kalau sudah tidak ada Kita akan Tutup Kita Punya